Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Abang Tudueto yang berada di kota Jakarta Yuk kita motoplok ya Motoplok malam nih Kita keliling-keliling kota Jakarta Semoga bermanfaat sahabat-sahabatku ya Untuk yang mencari alamat ya Daerah Jakarta Kebetulan nih saya dari jalan raya Pulau Gadung ya Yuk casti cus Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini saya dari depan Antam ya Rumah sakit Antam ataupun Inilah jalan raya Pulau Gadung Nah sebelah kiri ini kantor post Jakarta Timur Dan sebelah kanan juga ya Ada penginapan Redrop Nah sebelah Ini kiri ini Ini ada pertigaan ya Untuk ke klender Doreen sawit bisa Dan sebelah kanan itu tempat pengisian Bahan bakar Trend Jakarta Dan ada juga ya Restoran masakan padang Dan ada juga ya Bengkel-bengkel Ataupun big bag Ataupun restoran-restoran ya Buat makan malam santai ada Terus untuk pengiriman barang ya Paket Tiki juga ada Dia buka 24 jam Ada juga ya Bank Mandiri Ada bank-bank ya Pelayanan biasa Intinya ada Beginilah ya Suasana malamnya ya Ada Alpamat Ninto Indomaret Ada juga Dan ada juga Esadware ya Sebelah kiri ini Pusat Perkakas ya Mati-ati jalannya Agak bergelombang dikit Ada warung teko Iya Sebelah kanan itu warung teko Dan sini halte Busway Arion ya Ada Lesehan Gurame Ada Electronic City Ada Ada Mall Arion Mall Arion Ada Solaria Ada McDonald Ada Bank BCA Ini perempatan Mall Arion Kalau ke kiri Ke Durensawit Kalau ke kanan Ke Jakarta Utara Atau ke Senen Bisa Perempatan Mall Arion Terima kasih selamat menikmati iya cascus cascus bismillahirrahmanirrahim beginilah suasana malam ya kota Jakarta ini depan Mall Arion ya di Mall Arion itu ada solaria ada makanan siap saji atau make di dan di sebelah kanan ini pedron ya tempat berorah raga ataupun buat cantai bisa nah sebelah kiri juga ada hok band ada juga ya pusat BBM sel ya ada juga dan di depannya ada juga ya halte ban halte busway Transjakarta Pelodron dan sebelah kanannya itu Gor ya gelenggang olahraga dan sebelah kiri ada Maibang ada kantor BPJS nah sebelah kiri ini pertamina ya BBM pertamina kalau tadi kan sel ini nah di depan ini sebelah kiri ini ya hotel ya Hotel Arion Hotel ada penukaran dan palas juga kita masih lurus ya Nah di sini ini sebelah kiri ada pusat makanan ya bukan buat santai nih yok kopi roti pisang sebelah kanan ada download dan ada juga jahra ya Iya ini sebelah sini kiri ini ke Pasar Genjing ada juga paket tiki ada makanan sate padang ya ini perempatan mega ya sahabat-sahabatku dan ini jalan pemuda di sebelah kanan ini eh lebih halte Bistranwet Sunan Giri dan sebelah kirinya ini terdapat ya buat kopi ya Aek Nauhi Iya dan sebelah kirinya ya Universitas Jakarta ataupun 4 perkuliahan sebelah kanannya ada sel juga ya ada juga McDonald ya makanan siap saji nah di sebelah kanan ini atau terdapat tuh ya nasi uduk nasi uduk murah meriah tuh ya sepakan sepuasnya nah iyalah iya ini jalan pemuda rawamangun ya sahabat-sahabatku yuh nah di depan ini ya ada perempatan ya perempatan membebas dan sebelah kanan itu bengkel Toyota Tosorum Toyota dan sebelah kiri ini ada BBM juga Fertamina ada pusat pemadam kebakaran nah kalau ke kiri itu kecawang kecelilitan kanan kalau kanan ke Tanjung Triuk ya kalau kita lurus ke arah Matraman atau Pramuka ataupun Sudirman malam hari Jakarta iya cacus 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 ini perempatan bebas sahabat-sahabatku ya hati-hati di sini karena ada suka pada ngebut dan ada pertigaan juga ya dan sini pertemuan antara dari Tanjung Priuk dari Cililitan nah sebelah sini nih Alta Pramuka nah sebelah sini hati-hati ya sahabatku ini kalau siang sudah banyak ya sering saya vlog ini saya sengaja kepingin nge-vlog malam nih sekalian pulang kerja ini kita masih jalur lambat ya ini ada seperti biasa kanan-kiri ini pusat perkantoran pemerintah ada ada swasta juga ada ini ini BPKB ya sahabatku kantor sebelah kiri dan kita lulus lulus lurus ya terus nah ada juga penginapan ya atau hotel ada juga ada graha BNPB di sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya juga ada hotel ya iya ada showroom Toyota sebelah kiri saya sebelah kanan saya Five Hotel iya ini sebelah kiri saya ada Isplasa iya dan ada Astra Daihatsu sebelah kiri saya iya ini jalan Pramuka sahabat-sahabatku ada soft drive iya soft drive iya ada Indomaret juga ya silahkan ada Arabic Indonesia restoran Arab iya ini halte baswe hutan kayu di depan sebelah kiri ya terdapat tempat pengisian bahan bakar iya Pertamina dan sebelah kanannya banyak leseh-lesehan atau restoran ataupun iya sentral emgorejim iya ada juga nih kopiak ban ya bengkel sebelah kiri dan sini sebelah kiri ini ada ya buat penjual rotan-rotan ya ada kursi duduk atau mainan atau kuda-kudaan dan ada sebelah kiri ini hotel ya DC Hotel tuh lagi diskon 30% sahabat-sahabatku iya di sini biasanya kalau siang macet nih sahabat-sahabatku nih ada Laposito iya ada Alfamat juga dan di depan terhadap halte ya halte pasar genjing nah ini ada hotel murah tuh ya Hai nah sebelah kiri SMA 31 dan ada juga nih sebelah kirinya ini The ORS KP Jakarta iya kadang kalau malam minggu rame di sini dan sebelah kanan ini Grand Chandra Karya ya dia buat mebel-mebel ya luas sekali ada pusat pegadaian juga ada buat ruko-ruko buat bikin undangan ataupun fotokopi iya ada masakan nasi padang juga ada nih di depannya ada rel kereta api iya jurusan senen ya ada juga ya di depan di pasar pamuka pasar burung pamuka train train kereta api kereta api dari Jawa tujuan senen kosong-kosong dia kosong iya jastus 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 ya Bismillahirrahmanirrahim nah sebelah kiri ini pasar burung pramuka pasar hewan dan di depannya ya sebelah kirinya itu pasar pramuka obat-obatan ya ataupun alat kesehatan ini kita ini lurus nih ya ke ala menteng Sudirman ya kalau kiri ini ke kampung Melayu kalau belok kanan kita ke arah eh senen ataupun ke bisa ke Tanjung Triuk Hai ini proklamasi ya kita proklamasi menggare ya ini jembatan layang matraman sahabat-sahabatku malam hari seperti ini lancar ya kalau pagi ataupun siang ya Ya Allah macetnya nah di bawah ini kita ada jalan ya jalan ke arah kampung Melayu matraman ataupun salemba dan di sebelah kanan saya terdapat ya kapitalet bang ataupun musuh waterflipper purifier Iya atau pembersih udara ada juga apartemen-apartemen ya ya Tuh ada mentes ya mentes square mentes square menteng square Iya Iya sebelah kiri ini itu rumah itu ya kita mau kalau lurus ini ke arah Sudirman ada kopi juga disini ya ada basok juga sebelah kiri ini kita mau ke arah jalan tambak Iya ini jalan tambak sahabat-sahabatku termasuknya daerah Manggareh sebelah kanan ya ada cucian laundry ataupun bengkel iya ada tempat notaris sebelah kiri ada sebelah kanan panit banget dan ini sebelah kiri saya nih makanan siap saji ataupun McDonald dan ada juga ya tokoh-tokoh biasa atau warteg ataupun alat-alat fotokopi ya nah di sebelah kanan saya itu ya ada Indomaret dan ada rumah sakit tambak sahabat-sahabatku rumah sakit anak tambak dan ada makanan Arab ini ya masakan Arab di belah kiri ini ada bengkel ya proban dan ini ada perkantorannya ada durian juga nah di depan itu terdapat ya stasiun kereta api stasiun train ya Manggareh ya hati-hati jalannya ini agak bergelombang di sini dan di depan terdapat terminal ya terminal terminal bisa antar kota Manggareh inilah tuh terminal dan seluruh lurus kiri ini ke arah tebet dan ada juga ini sebelah kiri ini Pasar Raya Manggareh ya maul Pasar Raya Manggareh ya dulunya si rame kita mau lurus ya ke arah Pasar Rumput ya kalau jalan kiri ini kita bisa ke tebet ataupun ke pancoran ya ini pertigaannya ya kita masih lurus ke arah kuningan ataupun menteng ke arah Sudirma beginilah kalau malam hari ya kalau mau jalan-jalan ya jam begini enak ke Jakarta ya malam jadi tidak terlalu panas udaranya segar nah ini jalan Manggareh ya sebelah kiri ini banyak penjual barang-barang seken tapi masih ori atau alat peralatan olahraga ataupun sepatu ataupun sepeda ataupun raket juga ada barang-barang ori ya dari luar negeri apa mencari kursi roda sepeda ponnya banyak ya ada juga tempat pegatian ada juga bank-bank bandiri dan ada juga ya kitchen ya kitchen ya kitchen mesin cuci juga ada nah untuk pengen penjual bensin pengecer juga ada cuma tetapi jalannya agak bergelombang oh sepeda bagus sekali sahabat-sahabatku ya yang sini harus pintar tawar-menawar nah untuk bensin ya ada yang 12.000 ada yang 13.000 per botol iya nah di depan ini halte tren Jakarta pasar rumput sahabat-sahabatku dulu tempat pulang TKW yang pulang dari luar negeri untuk ini ya apa yang penyakit Corona itu sedi sini nah sebelah kiri ini tempat ini ya polisi militer ya angkatan darat nih disini komando angkatan darat kita masih lurus kalau belok kiri ke kuningan belok kanan ke arah Sudir Senen ataupun Tamrin bisa kita masih lurus saya suasana malam seperti ini untuk penerangan kurang-kurang ya nah disini juga ada ya tuh hotel penginapan konmek dan ada juga dokter-dokter biasa ya dokter kecantikan ada medika ada juga ada perkantoran swasta nah disini dapat ada terdapat ya pertigaan juga kalau belok kiri ke arah kuningan dan sebelah kiri ada hotel nih hotel Jakarta ini ada kecantikan Hai nan jalur sini lalui jalur Transjakarta Iya siap-siap sini jalannya mengecil ini atau busway Halimun busway dari kota ataupun dari Senen dari pulau gadung berkumpul di sini karena ada yang arah ke kuningan sahabat-sahabatku dingin-dingin kebetulan tadi aduh habis hujan kita motoflog santuy aja santuy nah di depan dapat pertigaan ya kalau ke kiri itu kuningan ataupun Mampang ke kalau Sunnah Said sahabat-sahabatku atau ke kantor KPK ini kita masih lurus sahabatku nah di depan juga terdapat ya jembatan layang juga itu ke arah kota bisa ke arah pancoran bisa ataupun ke arah kuningan bisa kecelilitan ini kalau pagi macet kalau sore macet beginilah Jakarta ya gelap ya sahabat-sahabatku seperti inilah memang penerangannya kurang ya lagi banyak perbaikan ya pembangunan Iya sini hati-hati juga nih ini halte busway tosari kalau belok kiri ke arah jalan Sudirman ya arah menuju komdak ataupun blok M nah ini terowongan tosari kalau kita langsung belok kiri ini ke arah jalan Sudirman tapi ke arah monas ataupun kota kita belok kiri mau ke arah pejompongan nah sebelah kiri itu jalan jenderal Sudirman dan ada patung jenderal Sudirman sebelah kanan ini kantor HSBC ini sih jalanannya lebar cuma banyak bergelombang ya kalau malem agak gelap juga kurang penerangannya ini ada sangrila hotel ada pun ya apartemen-apartemen ya bertingkat tinggi-tinggi sekali ada juga ya masjid disini iya kita ini ada sekolahan juga ya sekolahan sebelah kiri saya ini sekolahan SMA sini hati-hati ini gelap jalanannya ini SMA 38 Jakarta sebelah kiri dan sebelah kanan saya itu hotel sangrila jadi ini masuk dari belakang tel sangrila juga ada dua nah di depan itu kompas TV itu lagi muter mobilnya ya mobil kompas nah sebelah kiri juga sangrila resident di depan ada mobil yang mobil kepolusian inkopol nah sebelah sini kiri kasadomae sahabatku dan di depan terdapat eh perempatan karet Bipak ya sebelah kiri ke arah kuningan kalau kanan ke arah tanah abang iya nah sebelah kiri saya ini ini kuburan karet Bipak ya Alhamdulillah nih jalanannya lancar saya pilih cincin habis hujan sahabat-sahabatku kalau sore macet banget ya dan sebelah kanan itu pusat PDAM ini juga gelap nih jalanannya ya ini jalan pejompongan hati-hati juga ya gelap nah disini sebelah kiri ini kantor imigrasi dan ada juga partai rakyat sebelah kanan ada juga ya bank-bank ya bank swasta BCA ataupun mandiri dan ada sebelah kanan ini ini pusat res pos polo kepolisian ada juga ya buat belanja Indomaret atau alponan disini sebelah kanan tuh enak ya sahabatku ada nasi uduk di sebelah kiri ini kelurahan dan sebelah kirinya ada pomadam dan sebelah kanan ada gereja dan ada juga di depan sebelah kanannya kantor pajak di depan dapat perempatan terlurus termasuk jalan penjernihan kalau ke kiri ke Ben Hill nah di depan terdapat M Sotis ya hotel-motel Sotis ada juga ya buat coin laundry ada juga eh kapital fruit ya kapital fruit ada alpamat sebelah kanan ada pusat pengisian bahan bakar nah ini hotelnya ya biasanya rame nih hotel residen ini ada juga alpamat sebelah kirinya ya ini jalan penjernihan nih hati-hati memang lebar sih lebar cuma jalannya bergelombang nah sebelah kiri ini perkantoran ya perkentuan swasta untuk sebelah kanan di sebelah kanan ya banyak pusat kerajinan kaca ya atau kaca hias atau dari kayu ya mebel 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 dari dulu sudah ada nih sebelah kiri ini eh kantor Bang BCA sahabat-sahabatku luas sekali gede eh bukan kantor BCA Bang Mandiri ya luas sekali ya gede sekali ya dan terdapat pertigaan juga kalau blokir itu ke gedung MPR ke jalan Gatot Cuk Proto gedung MPR ataupun ke Cawang bisa kecililitan atau ngepasar Minggu kerambutan bisa aduh 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 ada perbaikan jalan hati-hati sebelah kanannya yoi terima kasih iya casciscus casciscus pada ngebut ngebut ya gelap ya nah gelap-gelap sekali aduh mobil tanggung mobil iya ini di depan ini sebetulnya di belakang ini ya Senayan sahabat-sahabatku sebelah kiri ini kantor-kantor iya kantor pemerintahan di depan terdapat stasiun ya stasiun palmera atau stasiun train tuh lihat ya malam hari juga masih masih rame namanya stasiun ini di belakang gedung MPR ya stasiun stasiun palmera seperti inilah ya malam hari dan stasiun palmera ini atau jalan ini ada pusteran Jakarta juga sahabat-sahabatku untuk ojek online online nya banyak ya terlihat ya pada nurunin penumpang iya nah di depan terdapat pertigaan kalau belok kiri ini ke Senayan ataupun ke tempat eh TPRI iya kita lurus ataupun ke gelora Bung Karno Hatta kita masih lurus nah di depan kalau malam ini ya ini belakang lapangan tembak banyak penjual-penjual-penjual sate Taichan ya rame sekali di sini sahabat-sahabatku sate Taichan lihat di pinggir jalan sampai jam 1 apa jam 3 pagi dah tuh ya sebelah kiri sahabat-sahabatku ya mohon maaf ya gelap susah HPnya nggak saya kasih miring kafenya diri soalnya sendiri nih nih sate Taichan Senayan ya dulu yang berasal dari Senayan sekarang pada pindah di pinggir jalan ini dan di depannya terdapat ya sebelah kiri ini Hotel Mulia ini cukup rame ya cukup rame yang beli pada pakai mobil yang banyak orang-orang udah biasa artis juga banyak cuma penerangannya kalau jalur sini itu emang gelap ya kurang penerangan untuk jalan sih jalan ya agak gede mati-hati ya agak bergelombang agak berlombang di pinggirnya gelap ya gelap sekali ini jalan tentara pelajar sahabat-sahabatku ya nah ada pertigaan juga kalau blok kiri masih kesukaan Senayan sahabat-sahabatku dan sini terdapat juga ya toko kripto ada juga Rukon Senayan di sini ya Ruko-Ruko ada tempat makanannya atau resto Ruko permata hijau di sini sahabat-sahabatku ya di depan juga ada pertigaan lagi velok kiri sama ke Senayan kalau lurus kita bisa ke Pondok Indah ataupun ke Ciputat ataupun ke Cileduga ataupun ke Kebayoran Lama sahabat-sahabatku penerangannya ya gelap ya tetap hati-hati juga jalannya agak bergelombang-bergelombang nah disini juga ada ya Sate Tai Chan sebelah kiri karena ini merupakan masih ya di belakang Senayan di belakang Gelora Bung Karno nah kalau belakang kiri karena dia dalam Pondok Indah bisa kelebak pulus saya mengambil ke arah lurus aja nih kebeneran mau ke Rawas Simpruk dan mau ke ada perlu nih ke jalan M Soleh ya nah ini sebelah kiri ini Pusat Pertamina Sapa Cibatku rumah sakit nah kita mau ke jalan Rawas Simpruk ya ke kanan bisa ke Permata hijau bisa ke Ciledug bisa ke Bayoran bisa kereta api train 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 kereta api dari Tanabang menuju rangkas bitung yang terakhir lupa mau beli makanan buat burung jalak Oh ada dua-dua-dua kereta dari rangkas bitung menuju Tanah Abang nah jadi ini bila mana macet ya bisa lewat sini ya Rawas Simpruk Hai mati-atih jalannya kecil hubung perkantoran eh perkantor perkampungan jadi ini bisa ke Jakarta Barat bisa Permata hijau Ciledug bisa ke Bayoran bisa jalur pintas Hai jalanannya kecil Hai jalanannya kecil banyak ya rumah-rumah penduduk kalau sore juga sama sini macet banyak polisi tidur ini jalan jalan Tawas Simpruk kalau sebelah kanannya jalan Tawas Simpruk 2 ada juga nih ya buat makanan-makanan ada warteg juga ada buat cuci mobil ya Snowes ya ada pula Indomaret ataupun alfamidi ataupun ya toko-toko beras biasa ya hati-hati banyak pulisi tidurannya sebelah kiri lawas Simpruk 4 kalau kanan itu ke arah permata hijau ya kita mau belok kiri ini banyak ya makanan siap jadi pecel lele pecel ayam ini namanya perkampungan ya banyak polisi tidurnya sahabatku dan kalau siang banyak anak-anak sudah pada main jadi jangan ngebut-ngebut perkampungan perkampungan rawas Simpruk ini perbatasan juga Jawa Jawa Barat ini apa sih Jakarta Barat sama Jakarta Selatan ini banyak juga ya orang-orang pendatang ataupun orang Cina Chinese sudah pada ini maju di sini ini ada aso esot ada bakso nogiri ada juga bengkel ini sebelah kanan nih perumahan nih perumahan townhouse ini sebelah kiri ada pangkas rambut kulo iya ada warteg juga ada juga nasi uduk betawi makanan-makanan tradisional betawi nah sini juga nih ada perbaikan laptop ada juga nih cair rumah ataupun tempat kos-kosan ya ini saya mau beli makanan burung nih lupa nih ya bentar ya mampir dulu ngapain tuh buat jalak biasa jalaku terbang bang kena angin kandangnya ini udah bagus banget lagi lu tinggal dua eh berapa 11.000 iya eh setengah-setengah lah kurang-kurang setibu duitnya eh kebesok balik lagi biasa duit hahaha duitnya lupa bawa duit kurang katanya bisa jadi sekarang udah pada naik BBM nya naik biasa buat burung jalak ini satu kilo itu 10.000 sekarang 11.000 ini ada jangkrik jangkrik hmm kurang seribu ya enggak enggak oh dikurangin hahaha iya dah atur aja lah oh sip iya ini ya oke makasih bang iya kita lanjut pas jadi nge nah kalau belok kiri ke pasar kebayoran kita mau belok kanan ya ke arah Cidodol ataupun ke Asirot ya ada perlu dulu mengelihat HP yang sedang di servis iya ini nah kalau ke kiri bisa ke Cidodol kita mau lurus ya lurus kalau arah lurus terus ini tembusnya ke permata hijau hati-hati ini pertigaannya ya nah di depan terdapat sekolahan SD dan ada juga tempat pengisian bahan bakar itu antri-antri sekali ada sebelah kanan ya buat makanan kelapa apa gimana ada nah sini sebelah kiri ini Majelis Rasulullah sahabat-sahabat gue biasa malam Jumat rame ya ada juga pertokohan sini ada ya kanan kiri ada juga ada makanan-makanan ya pecelele ada juga nih apotek kimia parma buka 24 jam sebelah kiri rame ada duren ada pecelele pecele bebek iya nasi padang ada pusat pergadian juga ini kita mau belok kiri nih ke arah kampung baru kalau ke kanan eh kalau lurus itu ke permata hijau beginilah perkampungan ya ini perbatasan juga dengan Jakarta Barat ataupun Jakarta Selatan nih ya di sini perkampungan seperti ini sahabat-sahabatku ini jalan asirot ada yayasan ataupun masjid ada juga penjual es kelapa ada saten nasi uduk ada warteg dan lain-lain dan iya ada tiki Aus lama-lama ya ngobrol mulu ngoceh mulu dan jalur sini dilalui jalur ke 09 ya dari Tanah Abang ke Bayoran Lama ada Alapamat ada Indomat depan hadap-hadapan ada poti generik ada warteg ada Laskar Betawi asirot ada kopi rumah putu iya asirot nih ada buat sablon sablon KS handekorasing buat wedding ada juga ya toko kelontong toko kelontong bubur ayam cirebon sebelah kanan aduh ya ada masakan padang ada toko darussalam di depan terdapat pertigaan kalau kiri ke arah seskual atau jalan panjang Cipulir nah sini ada warung jamu ya jamu kalau badan pegel sakit sebelah kanan saya jamu super jamu kuat ada juga warteg ini sudah lama sebelah kiri saya dan ada juga baso aci akang atau roti losdo sebelah kita mau ke kanan iya kalau kanan ke arah ada joglo bisa ke arah permata hijau juga bisa iya di sebelah kiri ada rokok kue Femina dan disini ada tukang jualan goreng gorengan ada ayam bakar ada juga nih sebelah kanan ya kontor HP kontor HP ada juga jus di sebelah kiri Oh lagi ada yang sedang ini Aniana apa anda lupa lagi ngomongnya sini rame nih banyak penjual-penjual ya kanan kiri buatnya kuliner ini rame nih jalan asirot ini nah ini saya mau ngambil ini ya saya repisan HP belum waktu itu HP HP saya ngeblank udah dua kali HP saya ngeblank HPnya ngeblank udah dua minggu nggak saya ambil nih bang mau ngambil bang udah lah tanggal 1 tambah 31 lupa kemarin baru sempet ini tempat service sama jualan pulsa lupa lupa ngambil waktu itu ya ngeblank HPnya udah bang ini nggak bisa nih bang dari mesinnya kalau ini oh nggak bisa ya MMC dia bang oh iya orang udah berapa kali sih ini dua kali tiga kali hmm iya kembali nggak bisa nih nggak bisa nih bang ah dari ini lagi ya beli mesin kalau itu bang ah okelah sip makasih ya ini nggak usah bayar nih nggak usah ya makasih ya berhubung iya HPnya nggak bisa ya hmm HP lama waktu ngeblok 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 nih pakai HP lama jadi saya ngeblok ini ya sudah ini ya habis dua HP sama berhubung beramnya kecil kadang saya ini kebanyakan mungkin ya sama laporan WA juga buat pekerjaan dicampur jadinya bener-bener ngeblok ini yang udah ke tiga kali ini ngeblok makanya kebetulan nggak bisa ya udahlah nggak apa-apa kita buat kenang-kenangan saja kita taruh ya kita ini nah iya lanjut nih kita mau ke arah jalan Cidodol ya ada nih sini ya buat es buah es buah murah iya nih masjid alpalah resulanpalah ada ya chicken chicken kelapa muda ataupun ketokrak ataupun pangkas ramu ini banyak nih goreng-gorengan ada warteg ada martabak ada tas tas ada ada itu itu serba 2.000 ada ketokrak disini enak ada penjual minyak wangi sampai juga ngoceh mulu nih ya ada serba 5.000 peralatan ya ini rame nih ini jadi dari jalan pas pertama seskoal mau masuk kesini ke arah jalan panjang Cidodol ini rame ya sepanjang jalan ini sampai ke arah kebun ceruk rame ya banyak kuliner kuliner iya kuliner tradisional ada basok basok pecelele kebanyakan ya basok pecelele gorengan gorengan nasi uduk ikan tongkol sahabat-sahabatku iya ini ada juga dandan nih ada juga naik sui iya ada juga indomaret warung jamu warung jamu banyak lah pokoknya ya warteg-warteg nih kuliner kuliner jualan tas ada minuman-minuman dingin aksesoris aksesoris HP atau elektronik kasih padang pokoknya banyak lah ya nih silahkan mau kuliner malem-malem ke jalan sini ya jalan panjang Cidodo Dabesto dan di depan juga sebelah kanan tuh ke kampung main Cipulir ya ini yang ngederet semuanya ya terus ada ayam geprek ada basok 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 tuh tuh ada molen 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 semuanya adalah silahkan aja ya mampir ya tuh ini rame nih sebelah kiri ini jalanan sate padang cilok ataupun nasi kucing iya sate sampai empe 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 sebelahnya ada sendal macem-macem lah bubur ayam aduh ini depannya nih sebelah kanan ini pasar Cidodo iya banyak tuh ya makanan-makanan ya crispy lele ada tahu tahu kremes kulit crispy partabak aduh lemes juga nih ini kalau lurus ini ke jalan seskual ya atau jalan ke Celindu Geraya ya dan depan terdapat nih ya sebelah ini terdapat sekolah Mamadiah ya kita mau jalan ke Budi Asi ya terima kasih thank you thank you perima sudah ikut bersama saya ya satu jam lebih mungkin ya ini jalan Budi Asi Cipulir Kebayoran Lama masuk perkampungan habis hujan dingin nih ya masuk gang ini gang ya ya terima kasih terima kasih semuanya terima kasih thank you thank you for watching thank you for watching Hey Alhamdulillah sudah sampai lah di tujuan kita bersama Bapak